Intro Seorang tentara Amerika Serikat masuk wilayah Korea Utara tanpa izin seatur di perbatasan yang dijaga ketat. Seorang pejabat Amerika Serikat bilang tentara itu pun diyakini telah ditahan Korea Utara. Dikutip dari CBS News, tentara tersebut adalah anggota Angkatan Darat Amerika Serikat berpangkat rendah. Sebenarnya dia sedang dalam pengawalan untuk pulang ke Amerika Serikat karena alasan disiplin. Namun, entah bagaimana dia dapat meninggalkan bandara. Jurubicara, Kolonel Isaac Taylor membenarkan kalau seorang anggota dinas Amerika Serikat dalam tur orientasi Joint Security Area dengan sengaja dan tanpa otorisasi melintasi garis demokrasi militer Korea Utara. Joint Security Area merupakan tujuan wisata populer yang dikunjungi ratusan pengunjung di pihak Korea Selatan setiap harinya. Pasukan Korea Utara dan Korea Selatan pun saling berhadapan di Joint Security Area. Soalnya, Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berperang, karena Perang Korea pada 1950 sampai 1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!